Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi bersama aku Seperti biasa ya, hari ini gue balik lagi buat ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan karena di video gue yang kemarin banyak diantara kalian yang request Jadi hari ini gue pengen melanjutin buat ngebahas streamer yang diserang hantu pas live streaming Langsung aja ya Langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pake headset dan kita langsung mulai aja videonya So ada seorang streamer Twitch yang hobinya itu ngobrol sama viewersnya Dan suatu hari tiba-tiba pas doi lagi live streaming ada sebuah kejadian yang aneh banget Viewersnya notice kalau ada sesuatu yang muncul di balik pintu kamar streamer ini Coba deh kalian perhatikan video yang ini baik-baik Terima kasih telah menonton! Ada sesosok bayangan yang kayak muncul dari balik daun pintu dan ngintip ke arah kamera streamer ini Viewersnya langsung notice dan ngasih tau ke streamer ini kalau di belakang pintu kamarnya disitu ada sesuatu Si streamer ini sempet bingung dan gak percaya sama viewersnya Dia ngerasa kayaknya nih viewers cuma mau ngeprank dia doang Dan pas doi cek ternyata emang beneran disitu gak ada apa-apa guys Di belakang pintu itu langsung tembok dan sama sekali gak ada jarak atau ruang Kalau misalkan yang tadi itu orang, doi kabur kemana? So sampai sekarang video ini masih menjadi misteri Viewersnya sama sekali gak ada yang tau sosok yang tadi itu ada penampakan yang real atau bukan Seorang gusanter dari Australia coba buat eksplor dan masuk ke sebuah rumah yang terkenal angker Doi datang kesitu sendirian dan live di facebooknya berjam-jam Tapi doi disitu sama sekali gak nemuin ada kejadian aneh Sampai momen dimana doi naik loteng dan ngecek di bagian atas dari rumah itu Ada sosok bayangan hitam yang lewat persis di belakang kepala streamer ini Bayangan itu keliatan deket banget sama orang ini Tapi doi kayaknya sama sekali gak sadar Bahkan pas viewersnya banyak yang ngasih tau ke doi kalau barusan ada penampakan Doi malah gak percaya dan ngira kalau viewersnya tuh cuman mau nakut-nakutin dia Sampai dia pulang dari situ Dan dia liat lagi rekaman video live streamingnya yang tadi Doi baru percaya kalau di belakangnya ada penampakan sedikit itu Ada sebuah jalan di kota kecil di negara Brazil Yang dikenal warga sekitar situ sebagai jalur maut Karena sering banget terjadi kecelakaan Dan anehnya kecelakaan yang terjadi itu seringkali kecelakaan tunggal Nah suatu hari jam 2 pagi ada sebuah kendaraan pick up Yang hilang kendali dan mengalami kecelakaan di jalur itu Pengemudinya meninggal di tempat Sekitar sejam kemudian ada reporter TV yang datang ke lokasi buat ngeliput kejadian itu Berita itu langsung disiarkan live di TV nasional Brazil So sekarang gue pengen kalian perhatiin baik-baik video yang ini Reporter dan pihak TV itu sama sekali gak ada yang ngerasa ada yang aneh di video yang tadi Tapi pas video yang tadi itu disiarkan live di TV nasional Brazil Banyak masyarakat Brazil yang ngerasa kayaknya di video itu ada penampakan deh Karena kalau kalian perhatikan baik-baik Di dalam mobil pick up itu ada sebuah kepala yang tiba-tiba nonggol di dalam mobil Dan sosok itu kayaknya ada di bagian jok penumpang Kalau diperhatiin ukuran kepalanya itu kayak ukuran kepala anak-anak Reporter ini bener-bener shock pas Doi tau kalau Doi berhasil ngerekam sebuah penampakan yang gak disengaja Dan yang pasti video yang tadi itu bukan video settingan atau video hoax Karena ini adalah siaran berita dan disiarkan live di TV nasional Brazil So video yang berikutnya ini aneh banget menurut gue Jadi ada sepasang suami istri yang nyobain buat masang kamera CCTV di depan rumah mereka Kamera CCTV itu terkoneksi dengan wifi Jadi bisa dipantau langsung menggunakan smartphone atau melalui layar TV Nah pas si suami itu lagi masang kamera itu di luar rumah Si istrinya nyobain buat konekin smartphone-nya ke kamera CCTV itu Jadi Doi bisa ngeliatin suaminya yang lagi masang di luar rumah Tapi di momen ini gak sengaja ada sosok lain yang ikut terekam Gak jauh di belakang cowok yang lagi masang kamera CCTV itu Ada seseorang yang mirip cewek pake hoodie yang ngeliatin ke arah kamera CCTV ini Sosok itu keliatan jelas dan detail banget Soalnya sosok yang tadi tuh kayak bukan penampakan guys Kayak beneran orang yang berdiri disitu Tapi munculnya itu cuman sekian detik doang Pas kameranya di painting lagi Dengan cepet sosok yang tadi tuh udah gak ada Padahal kalian bisa liat ya Sosok yang tadi tuh cuman diem berdiri disitu doang Dan sama sekali gak gerak Sang suami pas ngeliat video ini Doi juga bingung Karena Doi cerita pas Doi masang kamera CCTV itu di depan rumah Doi tuh sama sekali gak ngeliat ada orang lain Ada seorang live streamer Twitch bernama Brian Doi ini kontennya pergi keliling ke seluruh dunia Dan menyiarkan perjalanannya live di Twitch Nah suatu hari pas Doi lagi ada di Ecuador Doi live stream dengan durasi yang cukup panjang Sekitar 8 jam Karena hari itu adalah hari ulang tahunnya Tapi pas sore harinya Pas Doi lagi minum-minum di klub Doi ngalamin sebuah kejadian yang aneh banget Perhatikan video ini baik-baik He said that they closed at 10 And it seems like they're That's what someone in the chat said That the curfew is extended But it's till 10 So even though we didn't get the exact words Out of his mouth There's still a curfew It seems like These might add up Is that that true? Don't scare me like that Oh my god it's gone Oh no Chat I don't like supernatural stuff Why you guys said it's a ghost girl It's gone I should have stayed Ada seorang gadis kecil berbaju putih yang berdiri di balkon Doi menghadap keluar dan sama sekali gak keliatan wajahnya Si Brian ini di live stream itu juga sempet bilang Doi bingung kok bisa ada anak kecil di tempat kayak gini Karena di tempat klub seperti ini seharusnya gak ada anak kecil Saking tenangnya sosok gadis kecil yang tadi Banyak viewers Brian yang ngira Kalau sosok itu adalah patung Karena emang gak bergerak sama sekali guys Karena penasaran akhirnya Brian coba buat ngarahin lagi Kamera handphonenya ke gadis yang tadi Tapi ternyata gadis itu udah gak ada Doi udah ngilang guys Sebenernya bisa aja sosok yang tadi tuh Bukan hantu atau penampakan Tapi cuman gadis kecil biasa Yang kebetulan lagi berdiri di balkon Dan doi cabut Pas Brian ini lagi ke distrek dan liat ke arah luar Tapi ada beberapa hal yang gak pada tempatnya Yang bikin video ini janggal Kalau misalkan yang tadi tuh ada anak kecil Yang pertama ngapain ada anak kecil disitu Yang kedua ngapain doi berdiri disitu Diem dengan durasi yang cukup lama Dan sama sekali gak bergerak Dan kalian bisa lihat sendiri ya Ekspresi kaget dari Brian ini bener-bener legit Seolah doi tuh bener-bener takut dan kaget Karena tiba-tiba sosok gadis itu ngilang Tanpa sepengetahuan dia Dan FYI aja Brian ini sama sekali Gak pernah ngebahas hal-hal yang bersifat paranormal Atau supranatural Di live streamingnya di Twitch So gimana menurut kalian? Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe Dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax